Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel Code Editor pada video kali ini kita akan membahas tentang operator yang ada di bahasa pemrograman PHP oke kemarin kan kita sudah membahas variable dan tipe data ya sekarang kita membahas operator PHP ya operator yang ada di PHP nah disini sudah kita siapkan semuanya jadi mulai dari membuat file baru ya namanya operator.php kemudian disini ada beberapa jenis ya jadi yang pertama sorry ada beberapa jenis operator PHP ya jadi yang pertama ada operator aritmetika ya yang dimana nanti untuk tandanya gitu ya ada plus minus kali kemudian bagi dan modulus atau sisa hasil bagi nah kemudian yang kedua ada operator increment increment dan increment jadi untuk tandanya itu plus plus kemudian ada min-min gitu ya minus minus seperti itu oke kita lanjut yang nomor tiga operasi relasi nah disini kan kayaknya teman-teman sudah agak asing ya karena untuk apa tanda kurang dari lebih dari kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan kemudian ada sama dengan sama dengan kemudian ada atau ya sama dengan sama dengan sama dengan ini sama saja oke kemudian yang nomor 4 operator penugasan nah disini ada plus sama dengan kemudian ada minus sama dengan ada kali sama dengan kemudian bagi sama dengan nah yang terakhir operator logika jadi ada n tandanya seperti ini or kemudian tandanya apa ini namanya garis tegak dua gitu ya kemudian note ada untuk tandanya ini tanda seru ya oke nah disini teman-teman sudah saya buatkan scriptnya atau kodenya nah kemarin itu sempat buat sempat nge-record ya jadi kalau coding sambil menjelaskan ini wah lama ya kurang lebih kemarin itu satu jam videonya nah ini terlalu lama oke langsung kita bahas aja biar nggak terlalu lama videonya oke jadi yang pertama ada operator aritematika ya nah kemudian disini kita mempunyai variable A yang isinya atau nilainya itu 5 kemudian ada variable B yang nilainya 2 nah kemudian kita tampilkan disini ya kita echo variable A sama dengan 5 variable B sama dengan 2 gitu ya jadi biar apa terlihat jelas ketika di ini ditampilkan di web browser ya nah untuk rumusnya teman-teman ini mudah ya gampang gitu jadi kita buat variable baru namanya penjumlahan kemudian yang isinya atau untuk menampung ya jadi fungsinya untuk menampung variable A ditambah variable B nah kalau kita tampilkan di browser seperti ini ya teman-teman ya nah jadi penjumlahan dari variable A dan B adalah variable penjumlahan jadi nanti hasilnya kita tampung di variable penjumlahan seperti itu ya teman-teman ya oke kita oh ini sudah terbuka browsernya nah oh ini belum di save sorry kita rilis sekali lagi nah seperti ini teman-teman ya 5 ditambah 2 adalah 7 sama dengan 7 gitu ya nah begitu juga dengan yang pengurangan ya kita buat variable pengurangan seperti ini jadi variable A dikurangi variable B nah kalau kita munculkan di web browser nah sama ya kurang lebih ya seperti ini pengurangan 5 dikurangi 2 sama dengan 3 oke ini cukup gampang ya teman-teman ya untuk operator aritmatika untuk operator aritmatika nah begitu juga dengan perkalian pembagian dan modulus ya nah eh saya akan sedikit membahas tentang modulus jadi modulus ini kan sisa hasil bagi ya teman-teman ya Nah eh jadi teman-teman yang belum paham apa itu modulus gitu ya jadi modulus itu sisa hasil bagi nah untuk contohnya misal disini variable A modulus variable B jadi 5 modulus 2 nah artinya 5 dibagi 2 nah 5 dibagi 2 kan 1 eh sorry kok 1 5 bagi 2 hasilnya kan 2 nah ada sisa nah sisanya kan 1 ya sisanya kan 1 nah maka modulus itu ya angka nilai satunya itu ya sisa-sisa hasil baginya seperti itu ya teman-teman ya kita reload disini nah modulus 5 dan 2 adalah 1 ya sekali lagi 5 modulus 5 dan 2 adalah 1 ya sekali lagi 5 modulus 5 modulus 2 sama dengan 1 kenapa 5 5 dibagi 2 sama dengan 2 kan nah cuma ada sisanya ya nah sisanya itu eh yang disebut yang disebut modulus ya jadi sisanya 1 nah misal kita ganti misal 4 ya nah berarti 4 modulus 2 itu berarti 4 dibagi 2 nah hasilnya kan 2 nah sisanya berapa sisanya 0 nah kalau kita eh eh reload di browser di browser kita nah maka 0 nah saya kasih contoh lagi eh misal 5 dan variable B nya 3 ini ya nah 5 modulus 3 seperti itu ya seperti itu ya nah berarti 5 dibagi 3 nah 5 dibagi 3 itu sama dengan 1 ya tapi ada sisanya sisanya berapa 2 oke teman-teman paham ya kalau kita reload nah maka dia 2 oke untuk modulus saya rasa eh teman-teman sudah paham ya kemudian kita lanjut ya eh untuk yang atas ini eh kita komen dulu jadi teman-teman biar fokus gitu ya nah yang kedua adalah operator aritmatika oke eh sorry ada operator increment dan decrement nah untuk contohnya teman-teman eh disini saya punya variable total sama dengan 0 gitu ya kemudian saya kasih eh operator increment di belakang variable total nah kemudian eh kita tampilkan nah sebelumnya sebelum ditampilkan ya nah untuk tanda plus-plus seperti ini teman-teman ini berarti dia plus 1 oke nah untuk tanda min-min ya minus-minus seperti ini ya poin nomor 2 ya nah kalau yang plus-plus ini lihat eh tambah 1 kalau yang minus-minus seperti ini dia berarti eh dikurangi 1 ya seperti itu ya teman-teman ya oke kita contohkan disini eh variable total sama dengan 0 kemudian variable total kita kasih operator increment plus-plus oke kalau kita reload nah maka dia 1 nah misal eh ini kita copy nah kita tambahkan lagi variable total plus-plus maka hasilnya 2 gitu ya teman-teman ya nah kalau kita disini eh minus-minus berarti 0 ya berarti 0 variable total yang atas ini ya 0 ditambah 1 maka hasilnya 1 nah kemudian variable total yang bawah ini eh operator decrement gitu ya nah jadi berarti dia dikurangi 1 0 ditambah 1 sama dengan 1 kemudian dikurangi lagi 1 maka hasilnya 0 nah seperti ini teman-teman oke paham ya teman-teman ya nah eh tambahan untuk operator increment dan decrement ya ini eh akan kita jumpai ketika teman-teman eh sudah memasuki materi perulangan ya nah nanti eh ada pembahasan sendiri ya sementara teman-teman sudah tahu dulu atau sudah paham gitu ya untuk konsepnya jadi maksudnya plus-plus ini apa min-min ini apa gitu ya biar teman-teman nggak bingung oke yang penting eh teman-teman untuk operator increment dan decrement itu sudah paham kita lanjut ke operator relasi ya teman-teman ya kita masuk operator relasi ini kita komen dulu nah seperti ini udah kita reload ya kita cek oh seperti ini oke nah untuk variable nya masih tetap ya kita menggunakan variable A dan variable B oke operator relasi ada kurang ada lebih dari ada kurang dari sama dengan atau ini apa lebih dari sama dengan kemudian ada sama dengan sama dengan oke sama dengan sama dengan sama dengan ini sama saja nah kemudian ada tidak sama dengan atau tidak sama dengan sama dengan nah oke teman-teman untuk output yang di hasilkan adalah tipe data bolehan jadi true atau false gitu ya nah misal seperti ini nah variable A kurang dari variable B nah ya berarti variable A5 kurang dari variable B nah ya berarti variable A5 kurang dari variable B 5 kurang dari 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 lebih dari 3 nah true 5 kurang dari 3 false oke teman-teman paham ya Nah kemudian untuk operator yang sama dengan sama dengan kurang dari sama dengan kemudian lebih dari sama dengan tidak sama dengan nah ini bisa teman-teman praktekkan sendiri ya jadi kalian sekalian belajar ya itu sama konsepnya seperti ini jadi tinggal membandingkan saja ya benar atau tidak Oh ternyata benar kalau benar dia bernilai true jika salah dia bernilai false Oke teman-teman untuk operator relasi saya rasa sudah paham teman-teman Oh ya nanti akan saya kasih ya ininya ya file PHP nya ya jadi teman-teman bisa download gitu ya kita taruh di ini ya deskripsi ya oke nah sekarang kita masuk ke yang nomor empat ya operator penugasan nah plus sama dengan kemudian ada kurang sama dengan kali sama dengan bagi sama dengan nah gimana maksudnya jadi seperti ini teman-teman oke teman-teman tadi operator operator penugasan nah untuk yang ini kita komen dulu ya jadi nanti munculnya di browser nah ganti operator penugasan oke oke teman-teman nah disini kita langsung menampilkan ya variable a tadi berarti berapa 5 ya variable a nya 5 ya ingat-ingat variable a nya 5 nah plus sama dengan 2 nah ini artinya 5 ditambah 2 sebanyak 1 kali seperti itu teman-teman maksudnya seperti itu ya nah berarti 5 tambah 2 sebanyak satu kali di hasilnya 7 oke kita reload dulu ya nah kemudian mungkin teman-teman bertanya ya apa bedanya dengan variable apa apa bedanya dengan operator aritematika ya ya berbeda teman-teman nah ini nanti teman-teman seperti ini misalnya saya tambah lagi ya ini ya dan disini kita kasih PR seperti ini nah variable a 5 ditambah sama dengan 2 hasilnya 7 nah kemudian variable a yang disini nah ini sudah berubah menjadi angka 7 ya teman-teman ya nah sudah eh apa variable yang bawah ini yang bawah ini variable sorry variable a yang ini ya nah dia sudah berubah sudah berubah menjadi angka 7 karena di atas sini kita sudah proses gitu ya nah maka jik eh Hai karena ini sudah berubah menjadi 7 ditambah lagi 2 berarti eh 9 ya kita reload nah maka dia 9 nah berarti gimana kalau kita tambahkan lagi berarti variable a yang disini berubah menjadi 9 ya nilainya sudah menjadi 9 kemudian ditambah lagi 2 maka nilainya berubah menjadi 11 nah seperti ini teman-teman nah ini ini eh eh untuk eh lebih jelasnya gitu ya eh nanti kita jelaskan di materi perulangan gitu jadi teman-teman nanti eh akan lebih paham gitu yang nah sementara teman-teman yang sini ya yang bagian operator yang di bebek ya bagian operator penugasan Hai paham dulu konsepnya maksudnya bagaimana bersama dengan apa bedanya plus yang ada di operator aritmatika dan operator penugasan gitu ya Hai jadi seperti itu bedanya teman-teman Oke nanti kita akan membahas eh 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 Oh apa perulangan ya yang ada di PHP nanti kita ngambil contohnya nggak jauh-jauh dari ini ya dari operator ya karena ya biar lebih mudah dipahami gitu ya Nah itu nanti teman-teman jadi teman-teman paham dulu gitu ya Oke kita rasa sudah cukup ya untuk operator penugasan kemudian kemudian kita masuk ke operator logika nah operator logika ini ada agak ini ya enggak lama teman-teman eh kemarin waktu bikin video ya kita menu apa ya nulis script mengetikkan script gitu ya kemudian dijelaskan gitu nah ini yang bikin lama videonya namakan dari itu langsung kita tampilkan saja ya di sini oke nah ini gini teman-teman ini ada hasil dari satu n0 adalah kosong nah lagi-lagi tipe datanya outputnya yang dihasilkan adalah tipe data bolehan true atau false gitu ya teman-teman ya nah seperti ini variable true ya saya kasih nilai true kemudian variable false kita kasih false nilai false gitu ya Nah kemudian disini n tandanya tadi dandan ini ya dandan kalau or ini garis tegak dua ya dua kali garis tegak gitu ya kemudian not ini tidak oke nah eh jadi sekali lagi ya teman-teman ya untuk nilai true itu satu ya untuk nilai false itu 0 oke teman-teman nah disini true dan true and false itu nilainya false 1 dan 0 nilainya 0 gitu ya teman-teman ya nah kemudian 1 and 1 ya berarti true dan true nilainya true benar berarti 1 oke nah kemudian hasil dari 0 and 0 adalah false ya false dan false false and false itu ya false jadi true and true itu true false and false itu false nah true and false itu hasilnya false oke teman-teman seperti ini ya teman-teman ya nah nah kalau kosong berarti dia nilainya nilainya 0 ini ya nah kalau 1 seperti ini dia nilainya true oke kemudian ada or ya teman-teman ya jadi untuk tandanya tuh nih ya tegak garis garis tegak dua kali gini ya seperti ini nah berbeda dengan n ya teman-teman ya jadi 1 or 0 berarti true or false itu nilainya true ya kita lihat disini nah nilainya true nah kemudian 1 or 1 true or true berarti dia true oke 0 or 0 false or false nilainya false nah berbeda bedanya di n dan or kalau 1 and 0 dia nilainya 0 nah kalau yang di or 1 or 0 nilainya 1 gitu ya teman-teman ya oke oke jadi ini gerbang logika sih sebenarnya teman-teman ya sama sih operator logika gitu sama nah nanti ini teman-teman eh kita bisa eh apa ya kita bisa implementasikan gitu ya di materi if gitu ya if else kondisi kondisi if else jika apa maka kenapa gitu ya itu nanti teman-teman ada yang teman-teman yang penting teman-teman paham dulu oke nah sekarang disini ada not ya ya berarti tinggal gini saja ya kalau not berarti kalau tidak salah berarti ya benar kalau tidak benar berarti ya salah gitu ya teman-teman ya jadi gampang ya kalau untuk yang not ya jadi kalau nggak benar ya kalau nggak true berarti ya false not not true ya not true berarti false not false berarti true gitu ya teman-teman ya hasil dari hasil dari hasil dari hasil dari adalah reload adalah kosong ya teman-temannya nah berarti kalau hasil dari not true tidak tidak benar maka salah kemudian kita kasih lagi seperti ini berarti dia not false ya not false ini not not false not null false nah jadi kalau hanya tinggal dibolak-balik aja ya jadi kalau enggak satu ya nol kalau gak nol ya satu itu aja gampang ya teman-temannya Oke teman-teman sekali lagi untuk file-nya bisa kalian nanti kita sertakan di deskripsi ya jadi teman-teman saya sambil belajar gitu ya praktek di rumah gitu ya Oke teman-teman videonya sampai sini dulu mudah-mudahan kalian paham gitu ya dan selamat belajar ya Terima kasih sudah menonton dan ya 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 ya